Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri spesialis kedokteran jiwa dari rumah sakit EMC Alam Sutra Tanggrang di kesempatan kali ini saya mau berbicara tentang makanan dan minuman yang biasanya disarankan tidak dimakan atau dikonsumsi secara berlebihan atau bahkan tidak sama sekali oleh pasien-pasien yang mengalami gangguan kecemasan jadi sebenarnya bukan gak boleh awalnya tetapi melihat mekanisme dari makanan ini bisa membuat gejala itu bertambah maka disarankan memang tidak dimakan atau tidak diminum nomor satu yang sering kita omongin adalah tentang kopi jadi teman-teman tahu kopi itu mengandung kafein dan kafein ini punya efek meningkatkan alertness atau kewaspadaan salah satu dampak dari penggunaan kopi atau kita minum kopi kalau misalnya adalah kita jadi lebih aware, lebih sadar, lebih gak ngantuk lah intinya lah kalau awam bilang atau juga meningkatkan denyut jantung ya adrenalin kita jadi lebih dominan nah kopi sendiri juga meningkatkan kortisol jadi kalau kita bicara tentang kortisol sebenarnya secara natural kortisol akan keluar di pagi hari itulah yang membuat kita bangun tidur dan diharapkan kita minum kortisol lagi dalam tanda kutip minum kopi untuk meningkatkan kortisol agar kita lebih aware lebih sadar nah ya teman-teman pasti ingat ya kalau misalnya minum kopi pagi hari sebaiknya memang lebih baik satu jam sesudah bangun tidur supaya kortisol udah mulai turun kita minum kopi naik lagi kita aware lagi gitu ya jadi kalau demikian maka kopi ini punya peranan yang sangat penting terhadap peningkatan kortisol penaikan denyut jantung awareness, alertness dan juga adrenalin problemnya adalah orang cemas itu tidak boleh terlalu tinggi gak boleh terlalu tinggi adrenalinnya gak boleh terlalu tinggi kewaspadaannya, alertnessnya karena udah terlalu waspada masa ditingkatkan lagi gitu ya kemudian juga tidak boleh terlalu berdebar-debar jantungnya ya apalagi sampai di atas 100 biasanya langsung berasa ada sensasi kayak mau cemas, mau panic gitu ya kemudian juga kortisol ya kortisolnya gak boleh terlalu tinggi karena jadi nantinya bukannya waspada tapi jadi edgy gitu jadi kayak tegang gitu ya nah ini juga nih yang sering kali sering teman-teman harus perhatikan jadi kalau masih dalam pengobatan saya gak pernah sarankan tuh teman-teman makan ataupun minum yang mengandung kafein tinggi nah yang paling gampang ya kopi jadi tidak disarankan ya teman-teman ya apalagi kalau masih dalam proses pengobatan kalau nanti udah baik gimana tergantung coba dulu yang dikit-dikit jangan terlalu yang langsung tinggi kadar kafeinnya sebenarnya sih kalau kita bicara tentang kafein itu kalau di kafe yang segini itu mungkin sekitaran berapa cc ya itu ya 100 cc ya atau 150 cc lah ya kalau cangkir itu itu mengandung sekitar 12 sampai 15 gram kafein nah itu bisa aja sih toleransinya kita itu sebenarnya sekitaran sampai 5 gelas jadi sekitar 75 gram 75 gram kafein ya jadi ya tapi banyak hal lah ada yang bilang 3 cup 3 cup aja ada yang bilang 5 ada yang bilang 4 ya pokoknya kalau saya sih kecenderungan saya sih paling 2 gelas ya sehari gitu 2 gelas kecil aja nah itu ya tadi ya kita udah bicara tentang kopi jadi yang pertama kopi yang kedua apa yang kedua adalah sebenarnya buat pasien yang punya masalah lambung punya masalah lambung ini maka disarankan tidak makan makanan yang susah dicernak ya susah dicernak nih kenapa? karena bikin kembung kalau kembung nanti belia bloating dia meningkatkan relaks apa reflux ya naik ke atas gitu dan menyentuh kerongkongan meningkatkan saluran ke sistem sarap bagusnya ya akan membuat jantung berdebar-debar perasaan gak enak cemas was-was kembali datang ya jadi ini yang paling penting kedua jadi yang tadi kita bicara tentang kopi yang kedua makanan atau minumannya membuat kembung atau susah dicernak ya apa aja nih kebanyakan adalah yang mengandung terigu atau gluten ya tepung terigu ya tepung beras gak terlalu ya tepung terigu misalnya mie ya karena memang mie kan suka lambat dicernaknya kedua daging yang terlalu banyak ya biasanya kalau daging protein tinggi biasanya susah dicernak kalau misalnya daging ya dagingnya itu dari makanya kalau minuman berenergi itu atau minuman berprotein bukan berenergi sorry itu biasanya ya bentuknya cair dan lebih mudah dicernak ya apalagi kalau misalnya proteinnya yang bagus kalau yang jenis yang kayak di makan di daging atau apa namanya ayam juga kadang-kadang kalau terlalu tinggi kenyang gitu ya jadi bikin bloating kita bikin mual ya bikin kayak pengen muntah makanya jangan terlalu banyak ya makanya kenapa juga ada beberapa dokter lambung menyarankan makanlah lebih sering tapi sedikit-sedikit ya tujuannya apa tujuannya memang untuk bisa membantu supaya pengosongan lambungnya itu lebih gampang walaupun ada juga yang tidak cocok dengan pola seperti itu kenapa karena kalau dia makannya sedikit-sedikit dia asam lambungnya terus keluar terus kan sedangkan pada saat dia mulai ada rangsangan makan asam lambungnya keluarnya banyak jadi asam terus di leher gitu ya sampai terbatuk-batuk gitu ya jadi kadang-kadang nggak cocok lebih cocok makannya sehari tiga kali udah pagi siang sore atau malam udah cukup nggak usah ditambah-tambahin nggak usah juga berkali-kali misalnya sampai delapan kali lah enam kali lah nggak cocok pokoknya kenali lah diri teman-teman gitu ya gluten tadi sudah mie ya kemudian juga daging ya biasanya yang terlalu tinggi seratnya kadang-kadang bikin susah juga ditengcernaknya sehingga tak jadinya bloating kayak gitu ya terus juga kopi ya tadi suka bikin kembung kan makanan-makanan yang bersantan tinggi ya itu juga seringkali menimbulkan perasaan kembung atau yang sensitifnya meningkatkan hipersensitifitas contohnya ya cabai terlalu banyak ya cabai kalau sedikit enak karena bisa bikin nafsu makan ada capcaisinnya tapi kalau terlalu tinggi ya cabunya sampai mau pakai level-level segitu 10 gitu misalnya malah melukai lambung dan kalau luka lambungnya ya dia akan mudah lebih sakit tentunya hipersensitifitasnya meningkat ya akhirnya akan menimbulkan kecemasan itu sendiri ya jadi ini penting nih untuk diperhatikan ya sama teman-teman semua disini nah yang paling utama juga yang harus diperhatikan jangan sampai kita itu kesulitan untuk mengelola makanan ini jadi aduh dok pusing dok makanannya apa nih gak boleh makan ini gak boleh makan itu bukannya gak boleh makan apa-apa anda makan kue ngatanya gak boleh cake gak boleh lah kue tradisional Indonesia itu apa coba isinya kebanyakan tepung beras ya kan ketan jangan dulu deh ya tepung berasnya aja ya arem-arem apalagi itu ganda sari atau kue pisang itu kan enak dan sehat ya kan ada tepungnya tepung beras gitu gak apa-apa jadi aman tuh sebenarnya kalau kayak gitu banyak kok sebenarnya gak problem ya yang penting tuh kita tuh jangan terlalu pikirnya tuh maunya makannya roti cake ya kayak orang barat ya susah ya makanya kembalilah ke makanan-makanan dasar yang paling dominan atau cukup makan telur misalnya dua putih telurnya dan kuning telurnya boleh satu satu lagi cukup putih telurnya aja gitu itu juga bisa ngebantu ada karbohidratnya juga ada proteinnya juga ya jadi oke lah gak usah sulit ya tentang makanan pada pasien-pasien cemas sebenarnya pada dasarnya ya kita gak terlalu perlu pantang banget gitu ya tapi kita bisa memilih dari berbagai macam makanan yang kita biasa makan sehari-hari oke ya mudah-mudahan informasi singkat terkait dengan makanan dan minuman yang dihindari atau sebaiknya tidak diminum oleh orang-orang yang mengalami gangguan cemas bisa membantu kita memahami lebih jauh lagi sampai bertemu lagi di lain kesempatan jangan lupa mantra kita bersama ikhlas, sabar, dan sana semoga semua makhluk berbahagia semoga kita berbahagia salam sehat bye-bye